Setelah sekian lama, penjaga keormatan Jitian Singh melewati setengah kota dan memasuki pintu masuk rumah raja di hutan Monumen Ilahi. Baru pada saat itulah orang-orang dari berbagai ras di kedua sisi jalan bubar dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang. Ria berjubah hitam yang tidak mencolok di antara kerumunan juga diam-diam meninggalkan jalan dan dengan cepat berlari keluar dari Central State City. Setelah meninggalkan gerbang utara, Ria berjubah hitam itu memasuki pegunungan yang bergulung dan berlari secepat kilat sejauh 400 mil. Setelah dua jam, dia berada jauh dari Central State City dan memasuki kedalaman pegunungan yang mengjulang tinggi. Dia memasuki sebuah gua yang tersembunyi di puncak gunung. Gua itu tampaknya terbentuk secara alami, tetapi sebenarnya di dalamnya berkelok-kelok dengan lorong dan koridor buatan manusia. Ria berjubah hitam itu berjalan melewati lorong yang berkelok-kelok dan memasuki kedalaman gua setelah seperempat jam. Di dalam gua yang remang-remang, ada hawa dingin yang samar dan bau darah. Gua itu tidak besar, hanya radius belasan meter. Tanah dan dinding gua terbuat dari batu kasar. Hanya ada dua sajadah yang terbuat dari batu kilangan, beberapa bangku batu, dan meja batu di dalam gua. Di atas sajadah yang terbuat dari besi dingin hitam duduk seorang pria botak berjubah merah tua, yang luar biasa tinggi dan kekar. Orang ini tingginya tiga meter dan sekokoh menara besi. Leher dan lengannya yang terbuka ditutupi dengan rambut ungu tebal. Jelas, pria berkepala pelontos dengan aura ganas ini adalah pembangkit tenaga listrik keras iblis. Pria berjubah hitam itu masuk ke dalam gua dan dengan hormat membungku kepada pria botak itu. Dia melaporkan dengan suara yang dalam, Raja Iblis Liefeng, bawahan ini telah menemukan beritanya. Cacing Jitiansing itu telah kembali ke Central State City hari ini. Mata seukuran lonceng Raja Iblis Liefeng menatap pria berjubah hitam itu, menunjukkan ekspresi gembira. Wucuan, apakah berita ini benar? Pria berjubah hitam bernama Wucuan menangkupkan tangannya lagi dan berkata, berita ini benar-benar-benar. Baru saja, bawahan ini melihat penjaga kehormatan Jitiansing pergi ke Monarch Mansion dengan mataku sendiri. Raja Iblis Liefeng tiba-tiba menyeringai dan tertawa, matanya bersinar terang. Besar, bajingan kecil itu akhirnya kembali. Kami tidak mengambil risiko untuk datang ke Central State City dan menunggu di sini selama sebulan dengan sia-sia. Wucuan, kamu harus terus bersembunyi di kota dan mengawasi kota. Begitu Jitiansing meninggalkan Istana Raja, Anda harus segera melapor ke pangeran ini. Huh, selama aku menangkap bocah itu, suku angin sengit kita akan menjadi kontributor yang hebat. Di masa depan, kami pasti akan dihargai dan dihadiahi oleh Yang Mulia Raja Nefilim. Pada titik ini, mata Raja Iblis Liefeng dipenuhi dengan antisipasi. Wucuan terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya dengan bingung, Tuan Raja Iblis, saya masih tidak mengerti mengapa Yang Mulia Raja Iblis memerintahkan semua suku untuk menangkap Jitiansing bagaimanapun caranya. Bocah manusia itu memang mampu, tapi menurutku dia tidak layak mendapat perhatian Kaisar Iblis yang agung, bukan. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi Raja Iblis Liefeng menjadi serius. Dia menatap Wucuan dengan mata terbakar, merenung sejenak, lalu berkata, Wucuan, ini adalah rahasia yang diperintahkan Yang Mulia Kaisar Iblis untuk kita diskusikan. Namun, karena Anda adalah anak angkat saya, saya percaya Anda dan akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Yang Mulia Kaisar Iblis melarikan diri kembali ke Gurun Utara, vitalitasnya sangat rusak dan kekuatannya sangat lemah. Dia perlu memulihkan diri selama bertahun-tahun untuk pulih. Namun, Jitiansing memiliki garis keturunan Kenshin, yang merupakan darah dari dewa tertinggi. Ini memiliki efek yang luar biasa. Jika Yang Mulia Kaisar Iblis dapat memperoleh darah Kenshin, dia akan dapat memanfaatkan kekuatan tak terbatas dari darah dewa dan dengan cepat memulihkan vitalitas dan kekuatannya. Dengan cara ini, ras Iblis kita akan memiliki hari untuk bangkit dan kembali ke masa kejayaan kita. Mendengar penjelasan Raja Iblis dari Liefeng, Wucuan terkejut dan berteriak tak percaya, bocah manusia rendahan itu sebenarnya memiliki garis keturunan Kenshin. Bagaimana mungkin? Setelah tertegun beberapa saat, dia kembali sadar dan tiba-tiba mengerti, menganggup berulang kali. Tidak heran bocah itu disebut jenius nomor satu umat manusia. Pada usia 18 tahun, dia telah menjadi seorang penguasa. Jadi begitu. Tidak heran ketika Yang Mulia Kaisar Iblis memberi perintah, semua Raja Iblis dari suku lain keluar dan bersumpah untuk menangkap Jitiansing dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Raja Iblis Liefeng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wucuan, ada baiknya kamu memahami pentingnya hal ini. Suku Liefeng kami adalah yang terlemah di antara ratusan suku di Gurun Utara. Kami tidak memiliki sumber daya yang melimpah, jadi kami tidak akan pernah bangkit. Jika saya dapat menangkap Jitiansing dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia Kaisar Iblis, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Pada saat itu, suku Liefeng kita akan didukung oleh Yang Mulia Kaisar Iblis dan menjadi suku teratas. Namun, ada lebih dari selusin pemimpin lain yang datang ke Central Plains dengan tujuan yang sama denganku. Kita harus memanfaatkan waktu dan bertindak di hadapan para pemimpin itu. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambil pujian. Wucuan buru-buru menganggup dan berkata dengan serius, Aku mengerti. Namun, Jitiansing dapat melawan kultifator tahap asal langit untuk seri. Raja Iblisku, kamu harus berhati-hati. Raja Iblis Liefeng melambaikan tangannya dan mencibir, karena aku memiliki keberanian untuk datang ke Central Plains, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Bahkan jika saya tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, saya akan membunuhnya dengan segala cara dan mengembalikan tubuhnya kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Wucuan menangkupkan tangannya dan membungkuh, saya berharap Anda mendapatkan kemenangan besar, Raja Iblis saya. Saya harap Anda dapat menangkap Jitiansing dan memenangkan penghargaan Yang Mulia Kaisar Iblis. Saya akan kembali ke Central Plains dan mengawasi situasinya. Saya akan melaporkan kepada Anda jika ada gerakan. Setelah itu, Wucuan berbalik dan meninggalkan gua, menuju ke Central Plains. Pada saat yang sama, penjaga kehormatan Jitiansing kembali ke Istana Raja dan memasuki Istana Tiansing. Sejak dia pergi dengan Jike dan yang lainnya, hanya ada selusin penjaga dan pelayan yang tersisa di Istana Tiansing yang besar. Itu sangat sunyi. Untungnya, tidak ada yang datang berkunjung selama ini. Istana Tiansing sangat damai. Setelah penjaga kehormatan kembali ke Istana Tiansing, Jitiansing meminta mereka untuk pergi dan beristirahat. Awalnya, 200 penjaga kehormatan itu adalah anggota Istana Kekaisaran. Mereka seharusnya meninggalkan Istana Raja dan kembali ke Istana Kekaisaran. Namun, Raja memberikan 200 penjaga kehormatan kepadanya. Mulai sekarang, mereka akan menjadi pelayan dan pengawalnya. Mereka akan tinggal di Istana Tiansing dan melayani sebagai penjaga kehormatannya saat dia keluar. Jitiansing berjalan-jalan di sekitar istana, memeriksa setiap formasi pertahanan luar dalam. Setelah memastikan bahwa formasi baik-baik saja, dia kembali ke kamarnya. Istana Tiansing tidak semewa Istana Raja. Namun, itu mengandung lebih banyak kis spiritual langit dan bumi, yang lebih cocok untuk kultivasi terpencil. Jitiansing mengatur hal-hal di istana dan hendak memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, pada saat ini, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Kaisar, Long Yun Xiao, telah datang berkunjung. Jitiansing bertanya dan mengetahui bahwa Long Yun Xiao datang sendirian untuk menyampaikan pesan kepadanya. 622 Jitiansing memerintahkan para penjaga untuk membawa Long Yun Xiao ke Ola Tamu. Dia bergegas ke Ola Tamu dan menunggu beberapa saat sebelum melihat Long Yun Xiao berjalan mendekat. Setelah tidak bertemu dengannya selama dua bulan, Long Yun Xiao mengenakan jubah putih dan mahkota Batu Giok. Dia telah mendapatkan kembali sikap tampan dan heroiknya. Jitiansing menangkupkan tangannya dan menyapanya. Setelah Long Yun Xiao duduk, dia bertanya, Putra Langit, Mengapa kamu ada di sini hari ini? Long Yun Xiao tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Saya mendengar bahwa penjaga kehormatan Anda memasuki kediaman Raja dan tahu bahwa Anda telah kembali, jadi saya bergegas. Kediaman Raja Diam Diam telah menyelidiki selama lebih dari sebulan dan akhirnya menemukan jejak Kaisar Iblis Kuno setengah bulan yang lalu. Anda baru saja kembali ke kediaman Raja, jadi Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Kaisar Iblis Kuno telah melarikan diri kembali ke sarang ras iblis di Gurun Utara. Jitiansing mengerutkan alisnya saat mendengar berita itu. Matanya agak gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, Iblis terkutuk itu. Dia menghilang selama beberapa bulan dan diam-diam melarikan diri kembali ke Gurun Utara. Sekarang dia kembali ke sarangnya, akan sulit untuk menyingkirkannya di masa depan. Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan serius, Benar. Gurun Utara adalah area terlarang yang tidak ingin dimasuki oleh siapapun. Setelah Kaisar Iblis Kuno melarikan diri kembali ke sarangnya, dia dapat memulihkan diri dan perlahan memulihkan kekuatannya. Jika dia belum kembali ke Gurun Utara, kediaman raja masih bisa mengirim ahli untuk menyingkirkannya. Namun dalam situasi saat ini, hal ini hanya bisa dibatalkan. Kediaman raja telah membatalkan rencana untuk menyingkirkan Kaisar Iblis Kuno. Bagaimanapun, kediaman raja hanyalah tempat suci yang netral dan tidak akan mengganggu dendam antar ras. Jika kita ingin menyingkirkan Kaisar Iblis Kuno sepenuhnya, kita hanya bisa mengandalkan ahli dari ras manusia dan iblis. Ras Akua pasti tidak akan membantu. Jitian Sing merenung sejenak dan berkata dengan tenang, jika memang begitu, kita hanya bisa mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Untungnya, luka Kaisar Iblis Kuno sangat serius, dan dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk pulih. Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak, Kaisar Iblis Kuno tidak akan menunggu selama itu. Dia tidak memiliki kesabaran. Anda memiliki kekuatan yang paling dia inginkan, jadi raja ini berspekulasi bahwa dia pasti akan memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda. Dalam beberapa hari terakhir, mata-mata Istana Kekaisaran telah menemukan beberapa gerakan. Beberapa setan yang menyamar telah menyusup ke Central State City. Jika saya tidak salah menebak, target mereka kemungkinan besar adalah Anda. Meskipun Long Yun Xiao tidak mengatakan bahwa target Kaisar Iblis Kuno adalah garis keturunan Kenshin, Long Yun Xiao tidak mengatakannya secara eksplisit. Namun, keduanya sangat menyadari betapa menariknya garis keturunan Kenshin bagi Kaisar Iblis. Jitiansing hanya sedikit terkejut dan ragu, setan benar-benar berani menyusup ke Central State City. Apakah mereka begitu berani? Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Central Continent City adalah zona netral. Penggarap dari semua ras bisa masuk. Kota utama ini diperintah oleh Kediaman Kaisar. Selama tidak ada pembantaian di kota, Kediaman Kaisar tidak akan ikut campur. Setan selalu kejam dan haus darah. Mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Kamu harus berhati-hati. Anda sebaiknya tinggal di Monark Manor dan tidak mudah keluar. Jitiansing mengangguk. Long Yun Xiao melanjutkan, ada masalah lain. Kamu membunuh duanmu Yu Long di atas panggung. Meskipun itu tindakan yang masuk akal, itu juga membuat klan duanmu marah. Pakar klan duanmu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu dan membalaskan dendam duanmu Yu Long. Ketika Anda adalah penguasa wilayah bintang surgawi yang baru, klan duanmu tidak berani bertindak gegabuh dengan prestis seistana kekaisaran yang melindungi Anda. Namun, sekarang setelah Anda kembali ke Central State, klan duanmu tidak akan puas. Anda harus lebih waspada. Jitiansing mengangguk lagi dan menangkupkan tangannya, terima kasih atas pengingat Anda. Selain dua hal ini, apakah ada hal lain? Long Yun Xiao menarik ekspresi seriusnya dan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya yang tampan, tentu saja ada. Hal ketiga adalah, selamat telah menjadi penguasa wilayah bintang surgawi. Jitiansing tersenyum dan berterima kasih padanya. Setelah membahas masalah resmi, Long Yun Xiao tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Jitiansing meminta penjaga untuk mengirimnya keluar dari istana dan hendak kembali ke kediamannya. Namun, penjaga segera kembali dan melaporkan lagi, Tuhanku, ada beberapa pangeran kekaisaran di luar pintu. Mereka mengatakan mereka di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Gelombang hadiah lagi, Jitiansing mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya, bawa masuk. Penjaga itu menangkupkan tangannya dan menurut. Dia dengan cepat meninggalkan aula tamu dan bergegas ke pintu utama. Tidak lama kemudian, dia memimpin beberapa pangeran kekaisaran klan manusia ke aula tamu. Jitiansing sudah lama menunggu di aula. Ketika dia melihat mereka datang, dia menyapa mereka dan mengobrol dengan mereka. Pangeran manusia ini telah memasuki rumah raja lebih awal dari yang lain, jadi peringkat mereka lebih tinggi dari yang lain. Mereka tidak ada hubungannya dengan klan Duanmu dan keluarga Murong. Mereka tidak memiliki permusuhan atau dendam dengan Jitiansing, jadi mereka bersedia mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Ketika mereka mengetahui bahwa pengawal kehormatan Jitiansing telah kembali ke Istana Kekaisaran, mereka bergegas ke Istana Tiansing untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Setelah mereka duduk, mereka mengobrol sambil menyeruput tes spiritual mereka. Pangeran Kekaisaran Tianxing, selamat telah menjadi penguasa wilayah Tianxing. Ini adalah tanda penghargaan saya. Terimalah. Pangeran Kekaisaran Tianxing, tidak. Aku harus memanggilmu Tuan Wilayah Tianxing mulai sekarang. Kamu telah menjadi Tuan di usia yang begitu muda. Sungguh membuat iri. Saat ini, di benua tengah, nama Kaisar Langit bisa dikatakan diketahui semua orang. Gelarmu sebagai jenius nomor satu klan manusia juga memang pantas. Mungkin dalam 3-5 tahun lagi, Pangeran Kekaisaran Tianxing akan menjadi Pangeran Kekaisaran yang paling kuat di klan kita dan bersaing dengan para jenius terkuat dari suku air dan klan iblis. Para Pangeran Kekaisaran sedang mengobrol dan tertawa. Mereka sangat memuji Ji Tianxing. Mereka penuh rasa hormat dan iri hati. Mereka juga Pangeran Kekaisaran dan telah memasuki Istana Kekaisaran lebih awal dari Ji Tianxing. Kekuatan mereka juga lebih tinggi. Namun, mereka tidak terkenal. Status mereka tidak setinggi Ji Tianxing. Bakat seni bela diri mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ji Tianxing. Oleh karena itu, Pangeran Kekaisaran datang untuk memberi selamat kepada Ji Tianxing dengan hadiah dengan maksud untuk menjilatnya. Jika Pangeran Kekaisaran ini memiliki keluarga atau kekuatan yang kuat di belakang mereka, Ji Tianxing pasti tidak akan berteman dengan mereka. Namun, mereka semua adalah orang yang tidak terafiliasi. Ji Tianxing tidak akan terlalu tidak masuk akal untuk menolak mereka ketika mereka berinisiatif untuk berteman dengan mereka. Dia menerima hadiah dari Pangeran Kekaisaran dan berterima kasih kepada mereka. Kemudian, dia mengobrol dengan mereka sebentar. Para Pangeran Kekaisaran masih khawatir sebelum mereka datang. Mereka takut Ji Tianxing akan terlalu sombong dan menolak berteman dengan mereka. Sekarang setelah mereka memberikan hadiah, mereka merasa lega dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah mengirim Pangeran Kekaisaran, Ji Tianxing akhirnya bisa berkultivasi dalam pengasingan. Dia memasuki ruang rahasia dengan ki spiritual yang melimpah dan mengaktifkan beberapa susunan di ruangan untuk mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi. Sebelum berkultivasi dalam pengasingan, dia mengeluarkan Star Divine Gold dari cincin interspatialnya dan memasang arah spiritual surgawi di ruang rahasia. Jelas, dia akan menggunakan tekanan menakutkan dari arah spiritual surgawi untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan mengolah tubuh pedang tertinggi. 623 Di dalam Monarch Mansion, Gua Yun Yao, Istana Yun Yao Di ruang belajar yang dingin dan elegan, Yun Yao sedang duduk di depan meja, memegang sebuah buku kuno dan membacanya. Saat ini, terdengar ketukan di pintu ruang belajar, diikuti dengan suara wanita yang jernih dan merdu. Kaka Yun Yun Yao meletakkan buku kuno di tangannya, menatap ke pintu dan berkata, Masuk. Pintu terbuka dan seorang wanita cantik berbaju hijau masuk ke ruang belajar dan berdiri di depan meja. Wanita murni dan cantik ini adalah Lan Huixin. Dia membungkuk pada Yun Yao dan bertanya dengan senyum di wajahnya, Saudari Yun, instruksi apa yang kamu miliki agar aku datang ke sini? Yun Yao menganggup dan memberi isyarat agar dia duduk dan berbicara. Dia berkata dengan tenang, Huixin, badai pemilihan permaisuri telah berlalu dan kamu telah tinggal di Provinsi Tengah selama tiga bulan. Ada banyak peraturan di Monarch Mansion, jadi tidak cocok bagimu untuk terus berada di sisiku. Pertama, tidak nyaman bagi Anda untuk bergerak, dan kedua, itu akan menunda kultifasi Anda. Mendengar kata-kata Yun Yao, senyum di wajah Lan Huixin tiba-tiba membeku, dan kemudian berubah menjadi rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Mata jernihnya ditutupi lapisan kabut, dan dia berkata dengan suara penuh keluhan, Kakak Yun, apakah kamu mengusirku? Yun Yao sedikit mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, Huixin, kamu adalah putri kebanggaan surga di wilayah langit panjang. Kamu memiliki kehidupan dan masa depanmu sendiri, jadi mengapa kamu begitu bersikeras untuk tetap berada di sisiku? Jangan khawatir, saya akan mengirim Yun Luo untuk secara pribadi mengantar Anda kembali ke Long Sky Region. Badai seleksi permaisuri belum berlalu, jadi sangat berbahaya bagi Lan Huixin untuk kembali ke wilayah langit panjang sendirian. Sekarang setelah tiga bulan berlalu, badai masalah itu telah meredah, dan orang-orang secara bertahap melupakan Lan Huixin. Selain itu, dengan Yun Luo, ahli asal surga, mengawal Lan Huixin, dia pasti bisa kembali ke wilayah langit panjang dengan aman. Yun Yao telah membawa Lan Huixin selama tiga bulan dan mengirim Yun Luo untuk mengawalnya kembali, yang sudah sangat baik hati. Namun, Lan Huixin akhirnya berhasil tetap berada di sisi Yun Yao dan mengikutinya ke Istana Kaisar. Bagaimana dia bisa rela pergi begitu saja? Dia memasang tampang menyedihkan, dan air mata menggenang di matanya. Dia segera berlutut di depan Yun Yao, menangis dan memohon. Kakak Yun, Huixin sekarang menjadi tunawisma. Jika dia pergi dari sisimu, aku benar-benar tidak tahu harus pergi ke mana. Kakak Yun, tolong jangan mengusirku. Saya hanya ingin mencari tempat untuk menetap dan menjalani kehidupan yang damai. Selama aku bisa tinggal di sisimu, aku bersedia menjadi pelayanmu dan melayanimu. Lan Huixin menangis seperti bunga, napir di tengah hujan. Saat dia berbicara, dia bersujud dan memberi hormat. Ekspresinya sangat sedih. Yun Yao tidak tahan melihatnya seperti ini. Dia menghela nafas dan berkata, Huh! Kamu jenius! Kenapa kamu harus melakukan ini? Namun, Lan Huixin menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Kakak Yun, dengan bakat dan status Huixin, aku bisa dianggap mulia di dunia sekuler. Namun, di tanah provinsi tengah, apa gunanya? Huixin berasal dari latar belakang yang sederhana dan memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Merupakan kehormatan bagi Huixin untuk menjadi pelayanmu. Saya hanya berharap kakak Yun tidak akan mengusir saya. Lan Huixin berlutut dan bersujud lagi, memohon dengan getir dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia sudah melakukan sebanyak ini. Yun Yao bukan orang yang berhati dingin. Bagaimana dia masih bisa menolaknya? Huh! Dia menghela nafas dalam-dalam dan tak berdaya. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Lan Huixin dan berkata, karena kamu bertekad untuk tidak pergi, maka tetaplah di sini. Nanti, saya akan meminta Yun Luo untuk mengatur posisi untuk Anda. Anda akan tinggal di istana Yun Yao sebagai pelayan. Namun, ini adalah istana Kaisar. Anda tidak harus mengikuti saya setiap saat. Tetaplah di istana Yun Yao dan jangan berkeliaran dengan santai. Yun Yao memperingatkannya dengan nada serius. Saat itulah Lan Huixin berhenti menangis dan tersenyum. Dia dengan cepat menyeka air mata dari wajahnya yang cantik dan mengangguk berulang kali setuju. Kaka Yun, tolong jangan khawatir. Huixin tahu aturannya. Aku tidak akan merepotkanmu. Yun Yao mengangguk dan berkata, Oke, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan dan harus keluar. Cari Yun Luo. Aku akan memintanya untuk membuat pengaturan. Setelah mengirim Lan Huixin pergi, Yun Yao meninggalkan gua dan mengendarai Bangoroh ke pegunungan di barat daya. Satu jam kemudian, Bangoroh mendarat di luar gerbang istana Tianxing. Yun Yao menyingkirkan Bangoroh dan berjalan menuju gerbang. Ketika penjaga melihatnya, dia dengan cepat membungkuk dan membuka gerbang dan barisan pertahanan, membawanya ke istana. Sesaat kemudian, dia memasuki ruang kerja Jitianxing dan duduk menunggu sementara penjaga pergi untuk melaporkan berita tersebut. Yun Yao menunggu dengan tenang sejenak. Jitianxing bergegas setelah mendengar berita itu dan masuk ke ruang kerja. Yao Yao, aku baru saja kembali. Bagaimana kamu mendapatkan berita begitu cepat? Yun Yao menatapnya dengan tatapan lembut dan sedikit mengangguk. Aku datang untuk mencarimu beberapa hari yang lalu. Saat itu, kamu belum kembali, jadi aku mengirim orang untuk mengawasimu. Ketika Anda kembali ke istana raja, ada keributan dan barisan yang begitu besar. Tentu saja, saya langsung mendapat kabar. Jitianxing tersenyum dan duduk di sampingnya. Saya baru saja akan mengasingkan diri untuk berkultivasi ketika Anda datang untuk menemukan saya. Apakah ada sesuatu yang penting? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan nada rumit, ini penting, tapi juga tidak terlalu penting. Oh, Jitianxing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, ada apa? Yun Yao berkata dengan ekspresi tenang, sebelumnya, burung roh kecil membawakanku pesan dari Cloud Soul Palace. Setengah bulan yang lalu, ayahku keluar dari pengasingan. Dia sudah tahu tentang kami berdua dan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ayahku ingin bertemu denganmu, jadi dia ingin mengundangmu ke Cloud Soul Palace untuk jamuan makan. Ini adalah keinginan ayahku, Anda bisa memikirkannya sendiri, Anda tidak harus pergi. Jitianxing tertegun sejenak, sudut mulutnya terhubung dengan senyuman. Dia berkata dengan nada main-main, Oh, ayah mertua masa depan saya ingin melihat saya. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Yun Yao menatapnya dan ragu sejenak sebelum bertanya, Tianxing, apakah kamu serius? Tentu saja, Jitianxing mengangguk tanpa ragu. Dia berkata dengan serius, Sama seperti betapa aku serius denganmu. Ekspresi Yun Yao tidak berubah, tapi sedikit rasa malu melintas di matanya. Dia menoleh sedikit, tidak berani menatap langsung ke mata Jitianxing yang dalam. Dia mengangguk dan berkata, Jika itu masalahnya, maka setelah Anda membuat persiapan, kami akan pergi. Jitianxing mengangguk dan berkata, Baiklah, tunggu sebentar, aku akan membuat beberapa persiapan. Dia kemudian meninggalkan ruang belajar untuk membuat persiapan yang diperlukan. Satu jam kemudian, dia berganti menjadi jubah yang lebih formal dan menyiapkan hadiah. Keduanya meninggalkan kediaman kekaisaran bersama. Mereka mengendarai Qian Yue dan bergegas ke Cloud Soul Palace secepat kilat. Kota Zhongzu terletak di tengah benua Zhongzu. Cloud Soul Palace terletak di selatan benua Zhongzu. Jarak kedua tempat itu sangat jauh. Bahkan jika Jitianxing dan Yun Yao bergegas dengan kecepatan penuh, mereka masih harus terbang selama tiga hari. Selama perjalanan, Yun Yao sedikit gugup. Dia menjelaskan situasi dan kepribadian ayahnya kepada Jitianxing sebelumnya. 624 Setelah mendengarkan perkenalan Yun Yao, Jitianxing akhirnya mengerti situasi ayahnya. Ayah Yun Yao, Yun Zhongki, adalah kepala Cloud Soul Palace saat ini. Dia adalah elit rilem penyempurnaan jiwa yang terkenal. Dia bermartabat, tegas, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Dia sangat lihai dan licik. Yun Zhongki biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan dan metodenya yang sebenarnya. Namun, fakta bahwa keluarga Yun dapat bertahan selama bertahun-tahun di bawah tekanan gabungan dari dua keluarga besar tanpa menderita kerusakan berarti menunjukkan metode dan strategi Yun Zhongki. Yun Yao khawatir orang tuanya masih akan memandang rendah Jitianxing. Meskipun Jitianxing dikenal sebagai jenius nomor satu umat manusia dan telah menjadi penguasa wilayah Tianchen. Namun, dibandingkan dengan istana jiwa awan kuno, dia masih tidak berarti. Untuk menjaga perasaannya, Jitianxing harus bertahan diam-diam bahkan jika dia dipandang rendah dan dihina. Ini adalah hasil yang paling tidak ingin dilihat Yun Yao. Dia lebih suka Jitianxing tidak menghadiri perjamuan di Cloud Soul Palace daripada membiarkannya dipermalukan. Namun, Jitianxing tetap tenang dan acuh-ta'acuh, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Tentu saja, ini adalah salah satu hal yang paling dikagumi Yun Yao tentang Jitianxing. Tidak peduli kapan, dia selalu begitu tenang, tenang, acuh-ta'acuh, dan tidak terpengaruh oleh kehormatan atau aib. Ketenangan Jitianxing membuat kekhawatiran Yun Yao menghilang. Tanpa sadar, tiga hari berlalu. Sore hari keempat, saat matahari terbenam di barat, keduanya akhirnya tiba di Cloud Soul Palace. Tianyue terbang tinggi di langit di atas lautan awan. Dia hanya bisa melihat lautan awan yang tak terbatas, yang remang-remang oleh matahari terbenam. Itu seperti negeri Dongeng. Di kedalaman lautan awan di depan, puncak gunung berwarna hijau gelap bisa terlihat samar-samar. Di puncak-puncak gunung yang radiusnya ratusan kilometer berdiri sebuah istana yang megah, suci, dan megah. Istana megah ini adalah Cloud Soul Palace yang terkenal. Matahari terbenam yang kemasan menyinari lapisan demi lapisan istana yang tinggi, membiaskan ribuan sinar cahaya, membuatnya tampak seperti istana yang abadi. Sesaat kemudian, Tianyue terbang ke puncak gunung dan mendarat di Alun-Alun besar di luar Cloud Spirit Palace. Batu bata emas di tanah bersinar terang, dan beberapa patung kuno dan megah berdiri di kedua sisi Alun-Alun. Di ujung Alun-Alun, ada tangga batu giyok yang lebar. Dua ratus penjaga berbaju perak berdiri di kedua sisi tangga, memancarkan aura hikmat dan bermartabat. Ji Tianxing menyingkirkan Tianyue dan berdiri berdampingan dengan Yun Yao di Alun-Alun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang Cloud Soul Palace. Cloud Spirit Palace, aku di sini lagi. Suasana hati Ji Tianxing agak rumit saat dia bergumam di dalam hatinya. Ketika dia meninggalkan Cloud Spirit Palace, dia mengatakan bahwa dia akan kembali. Sekarang, setelah beberapa bulan, dia telah kembali ke Cloud Spirit Palace. Namun, saat itu, dia tidak memiliki status untuk dibicarakan. Dibandingkan dengan keluarga Yun yang perkasa, dia seperti rumput liar di pinggir jalan. Sekarang, namanya telah menyebar ke seluruh Central Plains. Sebagai jenius nomor satu umat manusia, dia telah menjadi penguasa wilayah-wilayah Tianxen. Dia telah bergabung dengan barisan orang yang paling terhormat dari umat manusia. Membandingkan keduanya, bagaimana mungkin seseorang tidak mendesah dengan emosi. Yun Yao menoleh dan menatapnya dari samping. Dia berkata dengan suara lembut, Ayo masuk. Ji Tianxing mengangguk. Mereka berdua berjalan berdampingan melintasi Alun-Alun dan menaiki tangga Batu Giok menuju gerbang Cloud Spirit Palace. Para penjaga dengan baju besi perak di kedua sisi tangga segera berlutut dengan satu kaki untuk memberi hormat. Salam, nyonya muda. Pada saat yang sama, para penjaga di gerbang istana dengan cepat memasuki istana Cloud Spirit untuk melaporkan berita tersebut. Ji Tianxing dan Yun Yao berjalan melewati tangga dan gerbang. Mereka memasuki Cloud Spirit Palace, melewati banyak koridor dan halaman, dan berjalan menuju Cloud Spirit Palace. Sepanjang jalan, semua pelayan, penjaga, dan pelayan akan segera membungkuk dan menyapa mereka dengan hormat ketika mereka melihat mereka. Ketika mereka berdua sudah jauh, para pelayan, penjaga, dan pelayan perempuan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Nyonya muda kembali. Mungkinkah Tuan Muda di samping Nyonya muda menjadi calon menantu keluarga Yun? Saya mendengar bahwa nama Tuan Muda adalah Ji Tianxing. Dia adalah jenius nomor satu umat manusia. Dia menjadi penguasa wilayah-wilayah Tianchen belum lama ini. Wow! Dia adalah pangeran Tianxing yang mengalahkan Kaisar dan menjadi penguasa wilayah pada usia 18 tahun. Ya, itu dia. Dalam beberapa bulan terakhir, nama pangeran Tianxing telah menyebar ke seluruh Central Plains. Dapat dikatakan bahwa dia adalah nama rumah tangga. Meskipun Kaisar tidak memilih Nyonya muda sebagai permaisuri surgawinya, Nyonya muda dapat menemukan pasangan yang cocok. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Ji Tianxing sekarang menjadi orang terkenal di Central Plains. Bahkan ras iblis dan akuatik sedang mendiskusikan perbuatannya. Bagaimana mungkin Cloud Spirit Palace tidak mengetahuinya? Banyak pelayan dan pelayan sedang mendiskusikan perbuatan Ji Tianxing. Mereka semua penuh kekaguman dan kekaguman. Namun, tidak ada yang tahu bahwa jenius tak tertandingi di mata mereka. Ji Tianxing telah datang ke Cloud Spirit Palace beberapa bulan yang lalu. Namun, Ji Tianxing terluka parah dan diambang kematian. Dia berbaring di peti mati giyok dan tertidur lelap. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya, dan tidak ada yang tahu namanya. Namun, hari ini berbeda. Ji Tianxing dan Yun Yao berjalan berdampingan dan memasuki Cloud Spirit Palace secara terbuka. Dia memancarkan aura mulia dan menunjukkan sikap heroik. Dia tidak lebih lemah dari pangeran manapun dari keluarga bangsawan. Tidak lama kemudian, Ji Tianxing dan Yun Yao memasuki Cloud Spirit Palace. Mereka duduk di istana dan menunggu. Keduanya baru saja menghabiskan setengah cangkir teh ketika Tuan Yun Zhongki dan Nyonya Bai Lin Ningsu, yang telah mendengar berita itu, bergegas ke Cloud Spirit Palace dengan penjaga dan pelayan mereka. Ketika Yun Zhongki dan Bai Lin Ningsu melangkah ke istana, semua penjaga dan pelayan di istana berlutut dan menyapa mereka dengan hormat. Ji Tianxing dan Yun Yao juga berdiri dan berbalik untuk melihat pintu masuk. Bai Lin Ningsu masih berpakaian seperti biasa. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan penampilannya sangat mirip dengan Yun Yao. Dia mengenakan gaun panjang bersulam bintang perak dan selendang dengan garis bulan dan bintang. Dia mengenakan mahkota emas yang bertatahkan permata. Dia tampak mulia dan bermartabat. Ji Tianxing pernah melihatnya sebelumnya, jadi matanya tidak tertuju padanya. Sebaliknya, dia memandang Yun Zhongki. Yun Zhongki tinggi dan lurus. Dia tidak kekar, tetapi dia memancarkan aura yang mendominasi dari seorang ahli Transcendent. Dia mengenakan jubah emas dengan pola naga dan mahkota emas hitam. Dia memiliki sabuk diok di pinggangnya dan sepasang sepatu bot naik awan di kakinya. Wajahnya yang tegas dan kurus bersudut. Matanya seperti jurang laut, mengandung aura tak terduga dari seorang ahli Transcendent. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki janggut di dagunya. Dia memiliki aura Transcendent yang bermartabat, tetapi dia juga memiliki aura ilmiah. Ketika Yun Zhongki dan Baili Ningsu memasuki istana, Yun Yao membungkuk dan menyapa orang tuanya. Salam, Ayah, Ibu. Selamat telah menyelesaikan kultifasi Anda dan berhasil keluar dari pengasingan. Jitiansing juga membungkuk dan berkata dengan sikap tidak merendahkan atau sombong, Junior Jitiansing menyapa paman dan bibi. Yun Zhongki berhenti dan menatap Jitiansing dengan tatapan tenang dan lembut. Bahkan Baili Ningsu memandang Jitiansing dengan tatapan yang jauh lebih tenang. Dia tidak lagi memiliki prasangka yang jelas terhadapnya. 625. Ini adalah pertama kalinya Jitiansing dan Yun Zhongki bertemu. Yun Zhongki mengukurnya beberapa kali, lalu mengangguk sedikit untuk menyapa dan menyambutnya. Kemudian, Yun Zhongki memimpin Baili Ningsu melewati aula dan duduk di ujung meja. Setelah berbasa-basi, Jitiansing mengeluarkan hadiah yang telah dia siapkan dan memberikannya kepada Yun Zhongki dan Baili Ningsu. Baili Ningsu tidak mengatakan apapun dan ekspresinya tidak berubah. Reaksi Yun Zhongki juga sangat tenang. Dia sedikit mengangguk dan memberi isyarat kepada pelayan di sampingnya untuk menerima hadiah itu. Jelas, mereka tidak mengharapkan hadiah Jitiansing dan bahkan tidak ingin melihatnya. Menurut pendapat mereka, dengan status Jitiansing, harta macam apa yang bisa dia keluarkan yang layak untuk mereka hargai. Sikap mereka tenang dan pendiam, dingin tapi tidak kurang etiket. Mereka seperti pemimpin keluarga kuno. Jitiansing telah mengharapkan semua ini, jadi dia tidak merasa canggung sama sekali. Setelah dia duduk, Baili Ningsu memerintahkan pelayan di sampingnya untuk mempersiapkan jamuan makan. Yun Zhongki dan Jitiansing mulai mengobrol. Dia berkata dengan tenang, Tiansing, meskipun saya baru saja keluar dari pengasingan, saya telah mendengar banyak hal tentang Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Anda telah menyebar ke seluruh Central Plains dan Anda telah menjadi pusat perhatian. Penggarap dari semua ras berbicara tentang Anda. Bahkan generasi murid yang lebih muda dari Cloud Soul Palace penuh dengan pujian untukmu. Jitiansing menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, itu hanya sebuah gelar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan paman. Yun Zhongki tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa Zuan tidak sombong atau berpuas diri. Orang-orang hidup hanya untuk ketenaran, kekayaan, persahabatan, dan kebenaran. Anak muda dan berprestasi, siapa sih yang tidak ingin terkenal? Sangat jarang bagi Anda untuk mendapatkan kemuliaan seperti itu dan menjadi nama rumah tangga di Central Plains. Tidak perlu rendah hati. Apalagi, Anda baru berusia 18 tahun dan Anda sudah menjadi tuan. Prestasi seperti itu jarang terlihat dalam sejarah. Masa depan Anda tidak terbatas. Meskipun Yun Zhongki hanya memuji Jitiansing karena kesopanan, tindakan Jitiansing tidak terlalu mengejutkan. Namun, para jenius biasa tidak layak mendapat perhatiannya. Itu juga merupakan kehormatan besar bagi Jitiansing untuk dipuji oleh seorang ahli pemurnian jiwa. Jitiansing tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, Paman, Anda menyanjung saya. Posisi penguasa wilayah Tianchen tidak tertandingi di sembilan wilayah selatan. Tapi di Central State yang makmur ini, ada orang kaya dan berkuasa di mana-mana. Bahkan penguasa suatu daerah pun tidak dianggap sebagai tokoh tok. Jitiansing dan Yun Zhongki sedang berbasa-basi ketika Baili Ning Su, yang diam selama ini, tiba-tiba angkat bicara. Dia menatap Jitiansing dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya mendengar bahwa Anda membunuh Duanmu Yulong, putra dari istri pertama klan Duanmu, di depan semua orang di pengadilan Kekaisaran. Duanmu Yulong itu adalah keturunan paling menonjol dari keluarga Duanmu, penerus kepala keluarga berikutnya. Anda dan klan Duanmu memiliki perseteruan darah yang begitu dalam. Klan Duanmu pasti tidak akan melepaskanmu. Bagaimana saat ini Anda berbicara tentang memiliki masa depan tanpa batas? Aku khawatir kau dalam bahaya, kan? Mendengar kata-kata Baili Ning Su, ekspresi Yun Yao berubah dan dia mengungkapkan ekspresi cemas. Dia memanggil dengan nada mencela, Ibu. Ekspresi Baili Ning Su tidak berubah. Dia hanya menatap Jitiansing, menunggu untuk melihat bagaimana tanggapannya. Yun Zhongqi mengangkat alisnya dan menepuk punggung tangan Baili Ning Su. Dia berkata dengan suara rendah, Ning Su, Tiansing adalah tamu dari jauh. Meskipun dia tidak mengatakan bagian kedua dari kalimatnya, jelas bahwa dia mengingatkan Baili Ning Su untuk tidak terlalu mempermalukan tamu. Jitiansing tidak malu atau marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan tenang, di mata semua orang, Kelanduanmu adalah raksasa yang telah diwariskan selama ribuan tahun, sementara aku hanyalah orang biasa yang baru saja menjadi terkenal. Semua orang mungkin berpikir bahwa saya tidak akan mampu menahan balas dendam Kelanduanmu dan pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, saya tidak berpikir itu masalahnya. Ketika saya membunuh Duanmu Yulong, saya sudah tahu bahwa Kelanduanmu akan membalas dendam. Jika saya tidak memiliki persiapan dan kepercayaan diri yang sesuai, bagaimana saya bisa membunuh Duanmu Yulong di depan semua orang? Yun Zhongqi menatap Jitiansing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mundur dan percaya diri serta acuh-ta'acuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tertarik. Baili Ningsu segera mengerutkan kening dan bertanya pada Jitiansing, kamu ingin melawan Kelanduanmu dengan kekuatanmu. Anda melebih-lebihkan kekuatan anda sendiri. Bukannya aku meremehkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melawan Kelanduanmu. Yun Zhongqi segera melambaikan tangannya dan menyela Baili Ningsu. Hari ini adalah pertama kalinya raja ini bertemu Tiansing. Saya hanya mengundangnya kejamuan makan. Mari kita tidak membicarakan topik ini lagi. Baili Ningsu segera membungkuk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, perjamuan dimulai. Lebih dari selusin pelayan muda dan cantik membawakan banyak makanan lesat dan nektar dan meletakkannya di atas meja di depan semua orang. Meski disebut jamuan makan, sebenarnya itu hanya jamuan keluarga kecil. Hanya ada Yun Zhongqi dan istrinya, Jitiansing, dan Yun Yao. Selama perjamuan, Yun Zhongqi sesekali mengobrol dengan Jitiansing dan bertanya tentang masa lalunya dengan Yun Yao. Baili Ningsu tidak menyela. Dia hanya melirik Jitiansing dari waktu ke waktu, mengamati ekspresi dan reaksinya. Dia mungkin berpikir bahwa Jitiansing berpura-pura tenang dan percaya diri, memaksa dirinya untuk tidak demam panggung. Setelah satu jam, perjamuan berakhir. Yun Zhongqi berdiri dan menatap Jitiansing. Dia berkata dengan ramah, Tiansing, apakah kamu tertarik untuk mengagumi pemandangan malam istana Yun Ling dan berjalan-jalan denganku? Jitiansing secara alami memahami niatnya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Karena Paman telah mengundang saya, saya sangat tersanjung. Bagaimana saya bisa menolak? Yun Zhongqi tersenyum dan mengangguk. Dia membawanya keluar dari aula utama dan ke istana di belakang. Baili Ningsu mengucapkan beberapa kata kepada Yun Yao dan menyuruhnya pergi. Kemudian, dia juga berdiri dan meninggalkan aula utama. Yun Zhongqi memimpin Jitiansing melewati banyak koridor dan halaman. Mereka memanjat pagoda perak setinggi seribu kaki. Saat ini, malam sudah tiba. Langit malam dipenuhi bintang, dan bahkan ada bulan yang cerah di langit. Pagoda perak bermandikan cahaya bulan dan bintang. Itu bersinar dengan cahaya perak, tampak sangat menyelaukan. Jitiansing dan Yun Zhongqi naik ke puncak pagoda. Mereka berdiri di koridor yang menghadap lautan awan, mengagumi lautan awan dan pemandangan malam. Bagian atas pagoda sunyi, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Jitiansing menoleh untuk melihat Yun Zhongqi di sampingnya. Dia berkata dengan nada main-main, Paman ingin berbicara dengan saya sendiri. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada saya? Yun Zhongqi menatapnya dengan tatapan membara. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak perlu mengajari Anda apapun. Saya hanya ingin tahu, rencana apa yang Anda miliki untuk melawan keluarga duanmu. Jitiansing mengangguk. Dia berkata dengan ekspresi serius, keluarga duanmu telah diwariskan selama ribuan tahun. Mereka memiliki akar yang dalam di Zhongzu dan sangat kuat. Bahkan pengadilan kekaisaran harus mewaspadai mereka. Saya tidak bisa melawan keluarga duanmu sendirian. Tidak ada keraguan tentang itu. 626 Mendengar kata-kata Jitiansing, Yun Zhongqi mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi lucu. Apakah Yao Yao memberitahumu semua ini? Itu benar. Jitiansing mengangguk dan berkata dengan tenang. Namun, meskipun Yao Yao tidak mengatakannya, itu bukan rahasia. Semua orang tahu tentang itu. Yun Zhongqi menatapnya dan bertanya dengan suara rendah, Apa? Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda ingin Cloud Soul Palace melindungi Anda? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak. Bukan Cloud Soul Palace yang melindungiku, tapi membantuku. Keluarga duanmu dan keluarga murong telah bergabung untuk melawan keluarga Yun. Dalam 10 tahun terakhir, tindakan mereka menjadi semakin arogan dan mereka menekan keluarga Yun. Kalau tidak salah, Paman pasti sakit kepala. Namun, bahkan jika tiga keluarga besar memiliki dendam satu sama lain, Mereka tidak dapat bertarung secara terbuka. Kalau tidak, itu tidak akan baik untuk siapapun. Tapi aku berbeda, saya sudah membentuk perseteruan darah dengan keluarga duanmu. Saya bisa menggunakan semua kekuatan saya untuk melawan keluarga duanmu. Jika saya bisa menyingkirkan keluarga duanmu, Saya bisa menyelamatkan keluarga Yun dari kesulitan saat ini. Ini pasti hasil yang paling ingin Anda lihat. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika keluarga Yun ingin keluar dari kesulitan ini, Bagaimana kita bisa duduk dan menonton saja? Jadi, kita bisa bekerja sama untuk melawan keluarga duanmu. Jika kita bekerja sama, kita berdua akan diuntungkan Dan jika tidak, kita berdua akan menderita. Saya yakin Paman tidak akan menolak, bukan? Kata-kata Jitiansing penuh percaya diri dan jelas. Seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri dan kepastian. Yun Zongki menatapnya dan tiba-tiba merasakan aura yang tak terlukiskan darinya. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Hei hei, seperti yang kuharapkan. Anda setuju untuk datang ke Cloud Soul Palace dengan mudah. Ini tidak sesederhana hanya menghadiri jamuan makan. Anda di sini untuk mengikat keluarga Yun dan mencari bantuan. Yun Zongki membelai janggutnya sambil tersenyum dan sedikit mengangguk setuju. Kamu benar. Aku ingin menyingkirkan keluarga duanmu secepat mungkin Dan menyingkirkan musuh nomor satu ini. Cloud Soul Palace tidak bisa melawan keluarga duanmu. Jika tidak, itu akan mempengaruhi situasi umat manusia dan bahkan situasi negara tengah. Namun, mengapa saya harus mempercayai kata-kata Anda? Jitiansing menjawab tanpa ragu, ini sangat sederhana. Jika saya berhasil memberantas keluarga duanmu, Tentu saja itu akan menjadi hal yang baik untuk Cloud Soul Palace. Jika rencanaku gagal, aku akan dibunuh oleh keluarga duanmu dan Cloud Spirit Palace tidak akan terlibat. Tidak peduli apa, ini hanya akan bermanfaat bagi keluarga Yun. Yun Zongki mengerutkan kening dan mempertimbangkan pro dan kontra sejenak sebelum menganggup dengan sungguh-sungguh dan menyetujui masalah ini. Bagus, karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Cloud Spirit Palace diam-diam dapat membantu dan mendukung Anda. Saat dia berbicara, Yun Zongki mengeluarkan token emas gelap dari cincin interspatialnya yang memiliki ukiran awan lima warna di atasnya dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Ini token saya, Magic Cloud Medallion. Jika Anda membutuhkan bantuan di benua tengah, Anda dapat membawa Magic Cloud Medallion ini ke klan Yun. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Selain itu, jika Anda menghadapi bahaya yang mengancam jiwa yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda juga dapat menggunakan medali awan ajaib untuk mengirim pesan. Aku akan menyelamatkanmu sekali. Jitiansing memegang Magic Cloud Medallion dan mengukurnya sejenak sebelum menyimpannya di cincin interspatialnya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Terima kasih, Paman. Yun Zongki meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke bawah kelautan awan yang luas di bawah menara. Dia berkata dengan ekspresi serius, Meskipun saya bersedia mempercayai Anda dan memberi Anda kesempatan untuk bekerja sama, Anda harus berhati-hati. Namun, Anda harus bertindak hati-hati dan tidak meremehkan kekuatan klan duanmu. Keluarga duanmu bercokol di kota kayu hijau di hutan manggu dan menguasai hampir setengah dari perdagangan ramuan di benua tengah. Mereka dapat memobilisasi kekuatan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Yun Zongki selesai, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Paman, jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak sembarangan dan tidak akan mengecewakanmu. Bagus, itu bagus. Yun Zongki menganggup puas dan melambaikan lengan bajunya. Kalau begitu kamu boleh pergi dan istirahat lebih awal. Jitiansing membungkup padanya, berbalik, dan meninggalkan puncak menara. Tidak lama setelah dia pergi, sebuah pintu di ujung koridor terbuka. Baili Ningsu yang mengenakan gaun panjang keluar dari ruangan. Dia dengan ringan berjalan ke sisi Yun Zongki dan bertanya dengan ekspresi bingung, Suamiku, meskipun Jitiansing berbakat dalam seni bela diri, dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki kekuatan untuk dibicarakan. Bagaimana dia bisa melawan keluarga duanmu hanya dengan kekuatannya? Bagaimana Anda bisa membuat keputusan tergesa-gesa untuk bekerja sama dengannya hanya berdasarkan beberapa kata darinya? Yun Zongki terus menatap lautan awan yang luas. Ekspresinya tidak berubah. Matanya sedalam langit berbintang dan mengandung kebijaksanaan yang dalam. Dia dengan tenang berkata, Ning Su, kamu bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Anda harus tahu lebih baik dari saya seperti apa dia saat itu dan apa kekuatannya sekarang. Jika dia benar-benar berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa mengalami perubahan yang mengejutkan hanya dalam beberapa bulan. Bai Li Ning Su tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Itu benar. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah pemuda biasa. Sekarang, dia telah menjadi jenius nomor satu umat manusia, penguasa wilayah Tianchen. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Tapi tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia butuh waktu untuk tumbuh. Paling tidak, dia harus mencapai spirit refining realm untuk bisa melawan keluarga duanmu. Bagaimana mungkin keluarga duanmu memberinya waktu untuk berkembang? Saya khawatir dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan dibunuh. Sejak zaman kuno, sulit bagi keluarga sederhana untuk memiliki putra bangsawan. Alasan utamanya adalah karena keluarga yang sederhana tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dipupuk oleh kejeniusan mereka. Tapi ada alasan penting lainnya. Jenius yang rendah hati tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibunuh di buayan. Jadi, jika seorang jenius yang rendah hati ingin tumbuh, mereka harus mengandalkan kekuatan yang kuat untuk perlindungan. Kalau tidak, mereka harus tetap low profile untuk menghindari memprovokasi musuh yang kuat. Di mata Baili Ning Su, Ji Tian Sing adalah seorang jenius yang rendah hati yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dan membuat masalah. Dia akan segera mati. Yun Zhong Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, Ning Su, kekhawatiranmu masuk akal. Tapi bagaimana mungkin Ji Tian Sing tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan? Jika dia tidak memiliki ahli di belakangnya atau kekuatan yang kuat untuk mendukungnya, bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Kaisar Raja adalah penguasa yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Bagaimana dia bisa membiarkan anak berusia 18 tahun seperti dia menjadi penguasa suatu wilayah? Sekarang Kaisar Raja disebutkan, Baili Ning Su tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Kaisar Raja adalah pakar tertinggi yang telah memadatkan idola Dharma Roh Primordial. Dia dapat melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tentu saja, keputusan yang dia buat memiliki makna yang dalam. Yun Zhong Ki melanjutkan, Juga, saya menggunakan teknik jiwa rahasia untuk menguji Ji Tian Sing. Dia tidak berpura-pura percaya diri. Dia benar-benar tidak perlu takut. Dari tubuhnya, aku bisa merasakan aura yang bahkan aku takuti. He he, penasaran banget, siapa ahli atau kekuatan di belakangnya? Sebelumnya, dia menyebabkan badai besar di pengadilan Kekaisaran. Dan, segera, apakah dia dapat menyebabkan gelombang besar di Central State? Calon menantu keluarga Yun saya tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dia pasti jenius yang tak tertandingi. Jika dia benar-benar dapat membuat keajaiban dan membasmi keluarga duanmu, maka aku akan mengenalinya sebagai menantu keluarga Yun. Saya akan menyambutnya di Cloud Soul Palace dengan koridor sepanjang 10 mil dan 10 ribu orang. 627. Ji Tian Sing dan Yun Yao menginap di Cloud Soul Palace untuk bermalam. Keesokan paginya, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Istana Raja. Yun Zhongqi telah membahas kerjasama dengan Ji Tian Sing, jadi dia secara alami tidak akan memintanya untuk tinggal. Saat matahari terbit, Ji Tian Sing dan Yun Yao menunggangi Qian Yue, terbang melintasi langit secepat kilat. Mereka berdua duduk berdampingan di punggung Qian Yue, bersandar erat satu sama lain saat mereka memandang ke langit dengan tenang. Yun Yao terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tian Sing, di perjamuan tadi malam, jangan ambil hati apa yang ibuku katakan. Ji Tian Sing merangkul Yun Yao dan menariknya kepelukannya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bibi hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya harus marah padanya? Bukan hanya dia, saya khawatir selain Anda dan Paman, tidak ada orang lain yang percaya bahwa saya bisa melawan keluarga duanmu. Yun Yao mengerutkan kening ketika Yun Zhongqi disebutkan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ayahku membawamu ke Star Cloud Pagoda tadi malam. Apakah dia membicarakan sesuatu denganmu? Ji Tian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Paman memang ahli rilem Revinemen Roh dan pemimpin Cloud Soul Palace. Dia memang seperti yang Anda katakan. Dia memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu melihat hal-hal yang orang normal tidak bisa. Saya sudah membicarakannya dengan Paman. Cloud Soul Palace bersedia bekerja sama dengan saya untuk berurusan dengan keluarga duanmu. Mendengar ini, wajah cantik Yun Yao menunjukkan ekspresi terkejut. Apa, ayah saya benar-benar setuju untuk bekerja sama dengan Anda? Suara Yun Yao dipenuhi dengan ketidakpercayaan, keterkejutan, dan kelegaan. Dia sudah puas bahwa orang tuanya akan memandang Ji Tian Sing dengan serius dan tidak mempermalukan Ji Tian Sing ketika dia membawa Ji Tian Sing kembali ke Cloud Soul Palace. Jika ayahnya baik hati dan bersedia membantu Ji Tian Sing demi dia, itu akan menjadi kejutan besar baginya. Tapi dia tidak menyangka Ji Tian Sing bisa mendapatkan persetujuan ayahnya dan bahkan mencapai kerja sama resmi. Membantu dan bekerja sama adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bantuan sepihak hampir setara dengan belas kasihan dan amal. Di sisi lain, kerja sama berarti kedua belah pihak sejajar dan bekerja sama saling menguntungkan. Yun Yao memandang Ji Tian Sing dengan mata terbakar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tian Sing, apa yang kamu katakan kepada ayahku? Dia sangat lihai dan licik. Dia pasti tidak akan setuju untuk bekerja denganmu hanya karena aku. Tentu saja. Ji Tian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Paman adalah patriar keluarga Yun, jadi dia harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum mengambil keputusan. Keluarga Yun tidak bisa langsung berurusan dengan keluarga duanmu, tapi aku tidak perlu khawatir. Keluarga Yun hanya perlu mendukung dan membantu saya secara rahasia, dan mereka akan dapat menikmati hasil kerja keras saya tanpa terlibat. Bagaimana bisa Paman menolak sesuatu yang hanya menguntungkan dan tidak merugikan? Setelah mendengarkan penjelasannya, Yun Yao menganggupkan kepalanya. Jadi begitu. Karena ayahku bersedia bekerja sama denganmu, maka aku lega. Ji Tian Sing menatapnya dengan kasih sayang yang dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Yao, tidak lama setelah aku memasuki rumah raja, kamu memberitahuku bahwa keluarga duanmu dan keluarga murong telah bergandengan tangan untuk berurusan dengan keluarga Yun dan dalam situasi yang sulit. Sebenarnya, pada saat itu, saya sudah membulatkan tekad untuk membantu keluarga Yun memberantas musuh yang kuat dan menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka. Jadi, saya sudah merencanakan untuk membunuh duanmu Yulong di depan semua orang di arena. Balas dendam keluarga duanmu juga sesuai harapanku. Mendengar kata-katanya, Yun Yao tertegun. Hatinya penuh emosi saat dia melihat Ji Tian Sing dengan ekspresi rumit dan berkata, Tian Sing, aku sudah sangat bersyukur kamu tidak menyalahkan ibuku karena memperlakukanmu seperti itu. Saya tidak berharap bahwa Anda lebih suka mempertaruhkan hidup Anda untuk membantu keluarga Yun. Kenapa kamu melakukan ini? Ji Tian Sing memegang tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, semua yang dilakukan bibi adalah untuk kebaikanmu sendiri. Aku bisa memahami perasaan dan pikirannya, jadi tentu saja aku tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua Anda, orang terdekat Anda di dunia ini. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan saya, saya tidak akan membiarkan Anda terjebak di tengah. Untuk Anda, saya akan menjadi lebih kuat dan membiarkan mereka mengenali dan menerima saya. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan berkat mereka ketika kita mempercayakan hidup kita satu sama lain. Meskipun kata-kata ini bukan pengakuan, kata-kata itu lebih menyentuh daripada kata-kata cinta. Mereka lebih tulus dan tulus. Hati Yun Yao penuh dengan emosi dan kebahagiaan. Dia tidak bisa membantu tetapi meringkuk ke bahu Ji Tian Sing dan memeluk lehernya dengan erat. Keduanya saling bersandar dengan erat dan suasananya hangat dan indah. Kian Yue mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penerbangan yang tenang agar tidak mengganggu mereka berdua. Pada saat yang sama, di Monarch Mansion. Long Yun Xiao, yang mengenakan jubah emas, mengepakkan sayap emasnya dan terbang melintasi pegunungan seperti meteor. Tidak lama kemudian, dia tiba di langit di atas pegunungan Yun Yao dan mendarat di luar gerbang istana Yun Yao. Penjaga di gerbang segera mengenalinya dan buru-buru menyapanya dengan hormat. Salam untuk Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya apakah Yang Mulia ada di sini untuk mencari nona sulung kita? Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan suara bermartabat, Benar. Raja ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan tangannya dan melaporkan, Yang Mulia, ini sangat disayangkan. Nona sulung tidak ada di istana. Bukan di istana. Mengapa dia langsung pergi setelah kembali ke Monarch Mansion? Long Yun Xiao mengerutkan kening. Penjaga itu dengan hormat membungkuk, tidak berani atau tidak tahu bagaimana menanggapinya. Pada saat ini, sosok anggun dan cantik tiba-tiba muncul di halaman belakang gerbang. Itu adalah kecantikan murni yang mengenakan gaun berwarna-warni. Meskipun dia berpakaian seperti pejabat wanita, Itu tidak bisa menyembunyikan penampilan dan temperamennya yang cantik. Tanpa diragukan lagi, wanita ini adalah Helen Huixin. Ketika dia melihat Long Yun Xiao di gerbang, Dia langsung membeku di tempat dan berhenti di jalurnya. Dia menatap Long Yun Xiao yang tampan dan mulia dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar. Besar, Kaisar benar-benar datang untuk mencari Yun Yao. Saya tidak menanggung penghinaan karena berlutut dan memohon belas kasihan di depan Yun Yao dengan sia-sia. Saya akhirnya menunggu Kaisar, kesempatanku telah datang. Lan Huixin diam-diam berteriak kegirangan, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia dengan cepat menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berjalan menuju gerbang dengan langkah ringan. Sesampainya di pintu, dia tersenyum sempurna dan menatap Long Yun Xiao dengan mata lembut. Dia membungkuk dan berkata, Salam, yang mulia. Long Yun Xiao hendak berbalik dan pergi ketika dia mendengar suara Lan Huixin. Dia menoleh dan menatapnya. Ketika dia melihat penampilannya, Long Yun Xiao terkejut dan bertanya dengan cemberut, Kamu. Kenapa kamu ada di istana Yun Yao? Lan Huixin diam-diam senang dan dengan cepat menjawab, ceritanya panjang. Jika yang mulia tidak keberatan, mengapa Anda tidak masuk dan mengobrol? Long Yun Xiao meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Tidak perlu. Kaisar ini ada di sini untuk mencari Yun Yao. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritamu. Lan Huixin sedikit kecewa, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia dengan cepat berkata, Yang mulia, Saudari Yun tidak ada di istana. Saya tidak tahu mengapa dia pergi ke istana Tian Xing untuk mencari pangeran Tian Xing. Kakak Yun telah pergi selama tiga hari tiga malam dan belum kembali. Mendengar dua kalimat ini, tubuh Long Yun Xiao menegang, dan ekspresinya sedikit berubah. 628. Tiga hari tiga malam. Mungkinkah mereka sudah hidup bersama? Long Yun Xiao bergumam dalam hati. Ekspresinya dingin dan matanya sedikit suram. Meskipun dia tidak melihat keintiman antara Yun Yao dan Ji Tian Xing, dia tidak melihatnya. Dalam dua bulan terakhir, dia secara bertahap melepaskan dan berusaha melupakan obsesi di hatinya. Namun, ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Yun Yao dan Ji Tian Xing bersama dan belum kembali selama tiga hari tiga malam, hatinya masih terasa sangat tidak nyaman dan dadanya terasa sangat sesak. Setelah Lan Huixin selesai berbicara, dia diam-diam mengamati reaksi Long Yun Xiao. Ketika dia melihat ekspresi dingin dan mata suram Long Yun Xiao, dia diam-diam senang dan sedikit senyum kemenangan melintas di matanya. Yang mulia, ada apa? Apakah Anda merasa sedikit tidak sehat? Lan Huixin mengungkapkan ekspresi bingung dan prihatin. Dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan dengan aroma tubuh yang samar dan hendak menyeka dahil Long Yun Xiao. Meski tidak ada butiran keringat di dahil Long Yun Xiao, Lan Huixin hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Long Yun Xiao. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk. Long Yun Xiao kembali sadar dan meliriknya dengan acuh-ta'acuh sebelum berbalik untuk pergi. Lan Huixin tertegun sejenak, tangan rampingnya yang memegang sapu tangan berhenti di udara dan ekspresinya menegang. Namun, dia segera kembali normal dan menyingkirkan sapu tangan itu. Melihat penjaga yang menjaga pintu menatapnya dengan ekspresi aneh, dia mendengus dingin dan mengayunkan pinggangnya yang ramping saat dia berbalik dan memasuki pintu. Saat dia berjalan di jalan yang lebar dan bersih, dia diam-diam masih menghitung di dalam hatinya. Huff, melihat reaksi Kaisar, jelas dia masih memiliki perasaan terhadap Yun Xiao. Selama dia sering datang mencari Yun Xiao, aku bisa sering melihatnya. Apalagi aku akan membuatnya semakin kecewa pada Yun Xiao. Begitu dia benar-benar menyerah pada Yun Xiao, saya akan dapat menemukan kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Memikirkan hal ini, wajah cantik Lan Huixin menunjukkan senyuman. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada sore hari keempat, Jitiansing dan Yun Xiao kembali ke kota Zhongzu dan kembali ke kediaman Kaisar. Yun Xiao tidak kembali ke kediaman guanya. Sebaliknya, dia mengikuti Jitiansing ke istana Tiansing. Saat keduanya kembali ke istana Tiansing, Yaner dan Jike sudah menunggu mereka. Jitiansing membawa semua orang dan Qian Yue ke ruang belajarnya untuk membahas masalah penting. Aku punya sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Kali ini, Yao Yao dan aku pergi ke Cloud Soul Palace. Kami telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Yun dan kami akan bekerja sama untuk menangani keluarga duanmu. Jike dan Yaner sama-sama memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Namun, keduanya tahu bahwa Jitiansing pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan, jadi mereka untuk sementara menekan keterkejutan dan keraguan di hati mereka dan tidak berbicara. Jitiansing berkata dengan ekspresi serius, saya membunuh duanmu Yulong dan menaburkan kebencian mendalam pada klan duanmu. Mereka pasti akan membalas. Sebelumnya, saya mendapat perlindungan dari prestis seistana kekaisaran, jadi keluarga duanmu tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang saya berada di kediaman Raja Kekaisaran, keluarga duanmu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Namun, keluarga duanmu pasti tidak akan terus bertahan. Begitu mereka menemukan kesempatan, mereka pasti akan membunuhku. Kali ini, saya tidak akan duduk diam dan menunggu keluarga duanmu datang mengetuk pintu saya. Jika tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya, kakak Tiansing, apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerang? Jitiansing menganggup dan berkata, benar, jika saya secara pasif membela, tidak peduli seberapa hati-hati saya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesalahan. Terhadap raksasa seperti keluarga duanmu, kecerobohan apapun dapat menyebabkan kita dikutuk selamanya. Alih-alih itu, saya sebaiknya mengambil inisiatif untuk menyerang dan menemukan kesempatan untuk secara bertahap menggulingkan keluarga duanmu. Yun Yao, Jike, dan Yaner berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jitiansing memandang Yun Yao dan berkata, Yao Yao, keluarga Yun dan keluarga duanmu telah berurusan satu sama lain selama ribuan tahun. Kamu harus mengetahui situasi keluarga duanmu dengan sangat baik. Beritahu kami tentang situasi keluarga duanmu agar aku bisa bersiap. Yun Yao mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, keluarga duanmu bercokol di kota Cianwood di hutan manggu. Daerah itu kaya akan semua jenis tanaman obat langka dan merupakan taman obat alami terbesar di benua itu. Keluarga duanmu pandai memurnikan pil obat dan memiliki banyak grandmaster alkimia yang luar biasa dalam keluarga. Hampir setengah dari bisnis pil obat di benua tengah dikendalikan oleh keluarga duanmu. Oleh karena itu, kekayaan dan sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga duanmu dalam seribu tahun terakhir telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ayah saya pernah berkata bahwa kekayaan dan sumber daya keluarga duanmu cukup untuk mendukung 3 hingga 5 pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Namun, keluarga duanmu hanya memiliki 2 pembangkit tenaga Sol Refinement Realm yang diketahui. Mendengar sampai di sini, Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, keluarga duanmu sebenarnya memiliki 2 pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Yun Yao menganggup dan berkata, itu benar. Patriark saat ini, duanmu Huang, adalah pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Selain itu, keluarga duanmu memiliki leluhur yang tidak menunjukkan wajahnya selama 300 tahun. Dia juga merupakan pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Di atas duanmu Huang, ada beberapa tetua agung. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage Puncak. Tetua hebat itu sangat senior. Mereka tidak peduli dengan urusan duniawi dan fokus untuk menerobos ke Sol Refinement Realm. Duanmu Huang memiliki 4 saudara laki-laki yang semuanya tetua agung. Mereka semua berada di atas level ke-7 dari Sky Origin Stage. Mereka bertanggung jawab atas bisnis pil obat di berbagai daerah. Di benua tengah, keluarga duanmu memiliki toko obat dan pavilion pil obat di setiap kota. Mereka semua dijaga oleh pembangkit tenaga Sky Origin Stage. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, Jadi, jumlah pembangkit tenaga Sky Origin Stage yang dapat dimobilisasi oleh keluarga duanmu tidak terbayangkan. Yun Yao menganggup dengan serius, Selain pembangkit tenaga Sky Origin Stage yang dipimpin oleh keluarga duanmu, ada banyak kekuatan kelas 1 dan kelas 2 yang bergantung pada keluarga duanmu. Mereka adalah pengikut keluarga duanmu. Pasukan kelas 1 dan kelas 2 itu ada di seluruh benua tengah. Mereka berasal dari semua jenis klan. Meski bukan ancaman besar, mereka sangat sulit dihadapi. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata, Tidak peduli tetua agung keluarga duanmu atau bisnis dan kekuatan mereka, kami tidak dapat menyentuh mereka untuk saat ini. Yao Yao, ceritakan lebih banyak tentang generasi muda keluarga duanmu. Baiklah, Yun Yao menjawab dan berkata, Seperti yang saya katakan, Duanmu Huang memiliki 4 saudara laki-laki. Oleh karena itu, ada 4 cabang dalam keluarga duanmu. Di 4 cabang itu, ada lebih dari selusin generasi muda. Namun, kebanyakan dari mereka biasa-biasa saja. Di antara mereka, duanmu Yulong adalah yang paling luar biasa. Orang kedua setelah duanmu Yulong adalah saudara tirinya, duanmu Fei Yu. Mendengar ini, mata Jitian Singh berbinar. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, ceritakan lebih banyak tentang duanmu Fei Yu ini. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata, Duanmu Fei Yu adalah anak dari istri kedua duanmu Huang. Dia berusia lebih dari 20 tahun dan telah mencapai tingkat kedua dari Sky Origin Stage. Sepertinya dia ingin bergabung dengan keluarga kerajaan. Namun, duanmu Fei Yu sembrono. Dia tidak canggih. Dia tidak setua duanmu Yulong. 629 Setelah mendengarkan perkenalan Yun Yao, Jitian Singh merenung sejenak dan segera mengambil keputusan. Dengan kekuatan kita saat ini, pada dasarnya mustahil bagi kita untuk menghadapi keluarga duanmu secara langsung. Para tetua keluarga duanmu itu juga rubah tua dan tidak boleh diprovokasi. Sebagai perbandingan, hanya generasi muda yang lebih mudah dihadapi. Mendengar kata-kata ini, Yun Yao memandang Jitian Singh dan bertanya, Tian Singh, maksudmu? Bergerak ke duanmu Fei Yu. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan wajah datar, Jika kita ingin berurusan dengan keluarga duanmu, kita harus memikirkan cara untuk menyebabkan kekacauan internal. Dengan keluarga sebesar itu, saya tidak percaya bahwa struktur internal mereka sekokoh besi. Apakah tidak akan ada perebutan kekuasaan dan perselisihan internal? Terutama sejak duanmu Yulong dibunuh olehku, penerus kepala keluarga yang paling menonjol telah pergi. Penerus posisi kepala keluarga yang paling menjanjikan adalah duanmu Fei Yu dan orang ini juga merupakan anak hedonis dari keluarga kaya. Tidakkah para murid muda lainnya memiliki keluhan? Yao Yao, bisakah kamu mencari tahu di mana orang ini tinggal? Saya ingin secara pribadi mengamati orang ini. Mungkin saya bisa menemukan peluang. Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjawab, Jika saya ingat dengan benar, dua bulan lalu, duanmu Fei Yu menculik seorang putri dari suku tertentu dan membawanya ke Central State City. Putri suku itu tampaknya sangat cantik dan disimpan oleh duanmu Fei Yu di sebuah halaman di bagian selatan kota. Setiap malam, duanmu Fei Yu akan pergi ke sana untuk mencari kesenangan. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan sudut mulutnya menyeringai, menyembunyikan seorang wanita simpanan di rumah emas. Karena sudah seperti ini, maka kita harus melihatnya secara pribadi. Putra hedonis dari keluarga kaya seperti duanmu Fei Yu jelas lebih mudah dihadapi. Mari kita bergerak padanya dulu. Ji Tian Xing belum secara pribadi melihat duanmu Fei Yu dan tidak memiliki rencana konkret untuk saat ini. Namun, semua orang merasa bahwa idenya layak. Memulai dengan duanmu Fei Yu bukanlah ide yang buruk. Setelah mengkonfirmasi target awal, Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiskusi dan menambahkan beberapa informasi lagi. Mereka memutuskan untuk memulai operasi besok sore. Malam berlalu dengan cepat. Pada siang hari berikutnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan Monarch Mansion setelah mereka siap. Keduanya memasuki Central Continent City, menuju Clearwater Street di selatan kota. Rumah yang digunakan duanmu Fei Yu untuk menyembunyikan majikannya terletak di ujung jalan Sui King. Itu adalah tempat tinggal yang tenang dan terpencil di tengah kekacauan. Itu disebut halaman keunggulan. Itu menempati area yang luas dan sangat mengesankan dan mewah. Dua jam kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba di halaman superior dan bersembunyi di hutan di luar halaman. Ji Tian Xing melepaskan indera ketuhanannya yang tak terlihat dan menyelimuti radius 400 meter untuk menyelidiki situasi halaman superior. Seluruh tempat tinggal memiliki radius 1000 meter. Tidak ada halaman atau tempat tinggal lain di sekitarnya. Hanya ada hutan dan danau kecil. Halaman superior dilindungi oleh formasi agung asal surga. Di permukaan, sepertinya tidak ada orang yang bergerak, dan halaman juga sunyi. Namun, formasi besar asal surga sangat mendalam dan rumit. Grandmaster formasi biasa tidak dapat memecahkannya. Bahkan dengan pencapaian Ji Tian Xing di Formation Dao, dia masih menghabiskan lebih dari satu jam untuk membuka celah dalam formasi besar. Dia dan Yun Yao melewati celah di formasi besar dan diam-diam menyelinap ke kediaman. Keduanya bersembunyi di ruang utilitas kosong dan diam-diam menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki situasi di halaman. Ada beberapa penjaga Origin Core Stage di pintu masuk. Ada beberapa penjaga tersembunyi yang tersembunyi di halaman, dan semuanya memiliki kekuatan di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap inti asal. Namun, penjaga dan penjaga tersembunyi ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Halaman superior hanyalah tempat yang digunakan Duan Mufeiyu untuk menyembunyikan majikannya. Tidak mungkin memiliki pertahanan yang ketat, apalagi sejumlah besar ahli tahap asal surga menjaganya. Hanya ada dua ahli tahap asal surga di seluruh kediaman. Salah satunya memiliki kekuatan di tingkat ke-4 dari tahap asal surga. Dia adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan aura garang. Orang ini sedang santai minum teh dan beristirahat di lobi halaman kedua, menikmati pelayanan dua gadis pelayan. Jitiansing dapat mengetahui bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pengikut dan penjaga Duan Mufeiyu. Pemuda lainnya, yang berada di tingkat ke-2 dari Heaven Origin Stage, saat ini sedang terjerat dengan seorang wanita cantik di salah satu kamar tidur di halaman ketiga. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Sosoknya tinggi dan kurus, dan pipinya putih dan lembut. Bibirnya merah dan giginya putih. Jelas bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. Dia justru adik Duan Mu Yulong, tuan muda kedua yang terkenal dari klan Duan Mu di Central State City, Duan Mufeiyu. Saat ini, di kamar tidur yang luas dan mewah, Duan Mufeiyu sedang memeluk seorang wanita cantik berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan berguling-guling di ranjang kayu cendana yang besar. Pakaian mereka telah dilepas dan dilempar ke lantai. Selimut brokat melilit mereka berdua. Itu juga menutupi erangan lembut yang membuat orang gelisah. Jitiansing merasakan ini dengan pikiran spiritualnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Matanya menjadi agak aneh. Yun Yao melihat ekspresi aneh di wajahnya, Jadi dia bertanya dengan pikiran spiritualnya, Tiansing, bagaimana kabarmu? Apakah Anda menemukan Duan Mufeiyu? Dia baru saja mencapai level pertama dari Heaven Origin Stage setengah bulan yang lalu. Namun, pikiran spiritualnya hanya bisa merasakan 100 meter di sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di halaman ketiga. Jitiansing terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata dengan tenang, Ya, saya telah menemukannya. Saya sedang mengamatinya sekarang. 15 menit berlalu tanpa mereka sadari. Pada saat ini, Duan Mufeiyu akhirnya berhenti. Dia dengan santai mengenakan jubahnya dan bersandar di kepala tempat tidur untuk beristirahat. Si cantik dengan tubuh halus dan wajah murni bersembunyi di bawah selimut dan mengenakan pakaiannya. Kemudian dia merentangkan kakinya yang gemetaran dan turun dari tempat tidur. Dia menyisir rambutnya yang berantakan dan menyeka keringat di dahinya. Kemudian dia membawa sepanci anggur roh dan sepiring buah roh untuk disajikan kepada Duan Mufeiyu. Duan Mufeiyu memegang pot anggur dan minum dengan puas. Dia menikmati keindahan memijat kaki dan bahunya. Wajahnya penuh kebanggaan. Suer, kecantikan kecilku. Bagaimana teknik tombakku hari ini? Apakah karena setiap tombak menembus hatimu dan membuatmu begitu mabuk sehingga kau tidak bisa menahan diri? Gadis bernama Suer menekan rasa malunya. Dia mengupas anggur dan memberinya makan. Kemudian dia menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Ya, Tuan muda menjadi semakin kuat. Kamu datang kepadaku setiap hari dan kamu masih sangat berani. Aku benar-benar tidak tahan. Suara Suer lembut dan pemalu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu untuk menyenangkan Duan Mufeiyu, wajahnya yang cantik semerah apel. Duan Mufeiyu langsung tertawa bangga. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah cantik Suer. Dia berkata sambil tersenyum, Hef, suasana hatiku sedang bagus akhir-akhir ini. Tentu saja aku penuh energi. Omong-omong, saya benar-benar harus berterima kasih kepada si brengsek Jitiansing itu. Jika dia tidak membunuh kakak tertua saya, bagaimana mungkin kakak tertua saya yang sangat berbakat meninggal di Yellow Springs? Hehe, posisi patriar klan Duan Mu awalnya milik kakak laki-lakiku. Siapa yang memintanya begitu mempesona? Tapi sekarang dia sudah mati, kesempatan Duan Mufeiyu saya telah datang. Tanpa halo kakakku, aku akan menjadi jenius muda klan Duanmu yang paling luar biasa. Suer kecilku, tidak lama lagi aku akan menjadi patriar klan Duanmu. Pada saat itu, aku akan menikah denganmu dan kamu akan menjadi matriar klan Duanmu yang mulia. Bagaimana, cantik kecil, apakah kamu bahagia? 630 Duanmu Feiyu memiliki sikap berpuas diri, seolah-olah batu besar yang telah menekan hatinya selama bertahun-tahun akhirnya disingkirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dan murid muda keluarga Duanmu lainnya telah hidup di bawah bayang-bayang Duanmu Yulong. Orang luar dan tetua keluarga Duanmu hanya bisa melihat keunggulan dan keunggulan Duanmu Yulong. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak peduli seberapa luar biasanya penampilannya, dia akan selalu kalah dengan Duanmu Yulong. Kerja keras dan prestasinya tidak seberapa dibandingkan dengan Duanmu Yulong. Setelah sekian lama, Duanmu Feiyu seperti murid muda lainnya, lambat laun menerima takdirnya dan menjadi depresi. Karena kepala keluarga berikutnya ditakdirkan menjadi Duanmu Yulong, mengapa dia harus bekerja keras? Karena itu, dia menjadi seorang debauce, menghabiskan hari-harinya dengan anggur dan wanita, menikmati dirinya sendiri sesuka hatinya. Dan sekarang, Duanmu Yulong sudah mati. Baginya, ini hanyalah kejutan yang muncul entah dari mana. Awalnya, dia hanya berencana untuk menjadi Tuan Muda debauce, bersenang-senang sesuka hatinya. Dia tidak berniat bersaing untuk posisi kepala keluarga. Namun kini, ia telah menjadi kandidat kuat untuk posisi kepala keluarga selanjutnya. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Duanmu berikutnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan terkejut tak terlukiskan? Suer menundukkan kepalanya dan memijat kakinya. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia diliputi oleh bantuan ini. Selamat Tuan Muda, pelayan ini tentu saja senang bahwa Tuan Muda sangat menyukai pelayan ini. Meskin adanya agak bersemangat dan wajahnya yang menawan dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Tapi di kedalaman matanya, ada jejak rasa jijik dan kebencian yang mendalam. Duanmu Feiyu tidak memperhatikan ini. Dia masih bersandar di tempat tidur, menikmati anggur dan layanan kecantikan, matanya menyipit puas. Huh, jadi bagaimana jika kakak laki-laki luar biasa? Bukankah dia masih akan mati pada usia yang terlalu dini? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sebenarnya akulah yang diuntungkan. Nyonya besar menangis dan menangis di rumah sepanjang hari, mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam untuk putranya. Dia menyebabkan begitu banyak masalah di Manor, itu benar-benar menjengkelkan. Central State City masih yang terbaik, ada anggur dan keindahan. Suasana hati Duanmu Feiyu sangat baik, dia tidak bisa tidak mengatakan banyak hal kepada Suer. Dari kata-katanya, dia mengungkapkan sikap seseorang yang akan menjadi patriar keluarga Duanmu dan akan menjadi sosok yang mulia dan penting. Dari waktu ke waktu, Suer akan menanggapi dan menyanjung Duanmu Feiyu dengan suara lembut, membuatnya semakin senang dengan dirinya sendiri dan berseri-seri dengan gembira. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Duanmu Feiyu menghitung bahwa ini sudah jam Yusi, jadi dia meminta Suer untuk membantunya mengenakan jubahnya. Setelah Suer membantunya merapikan pakaiannya, dia memeluk Suer dan menciumnya. Baru kemudian dia dengan enggan pergi. Suer kecil, ini sudah jam 5 sore. Tuan muda ini harus kembali ke pavilion Zenling. Jika dia kembali terlambat, dia akan menunda bisnisnya. Little Beauty, selamat beristirahat. Besok, Tuan muda ini akan datang dan memanjakanmu. Hahaha. Suer mengirim Duanmu Feiyu keluar dari ruangan. Dia melihat punggungnya menghilang kekejauhan dan akhirnya menghela nafas lega. Senyumnya yang seperti bunga dengan cepat menghilang, dan sikapnya yang malu-malu dan halus juga terkendali. Dia duduk di depan meja riasnya dengan ekspresi khawatir, diam-diam melamun. Jejak kesedihan dan kebencian terkandung di antara alisnya. Duanmu Feiyu, Anda binatang tercela dan vulgar. Saya sangat berharap Anda akan menjadi seperti kakak Anda dan segera mati. Kalau tidak, kapan saya bisa melarikan diri dari sarang iblis ini? Suer mengutuk dengan suara rendah, penuh kebencian. Wajahnya yang cantik dan cantik agak terdistorsi, dan matanya dipenuhi jejak cahaya dingin. Jelas bahwa Suer dibesarkan di sini oleh Duanmu Feiyu dan harus melayaninya dengan kecantikannya setiap hari. Ada banyak liku-liku dalam hidupnya, serta banyak dendam. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya dan tenggelam dalam pemikiran dan ingatan yang dalam. Ketika dia memikirkan masa lalu yang menyedihkan, air mata diam-diam mengalir keluar dari matanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suer kembali sadar dan tiba-tiba melihat sosok muncul di cermin perunggu di depannya. Itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah putih. Sosoknya tinggi dan lurus, dan temperamennya mulia. Suer segera melompat ketakutan dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat bahwa dua orang tanpa sadar telah menerobos masuk ke dalam ruangan. Salah satunya adalah pemuda berjubah putih, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih. Keduanya sepertinya muncul begitu saja, dan tidak ada suara sama sekali. Meskipun Suer sangat terkejut, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya dan tidak berteriak panik. Dia buru-buru mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air mata di wajahnya, dan bertanya dengan ekspresi waspada, Siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda, jadi mengapa Anda menerobos masuk ke kamar saya? Pemuda berjubah putih itu memandangnya dengan tenang dan berkata dengan nada lembut, Nona Suer, tidak perlu takut. Kami tidak punya niat buruk. Suer mengerutkan kening dan menatap pemuda berjubah putih itu. Dia bertanya, Kamu benar-benar tahu namaku. Siapa kamu? Pria muda berjubah putih itu mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata dengan nada main-main, Yang ini Ji Tianxing. Saya yakin Anda pernah mendengar nama saya sebelumnya. Tubuh Suer tiba-tiba bergetar, dan matanya sedikit melebar saat dia menatap Ji Tianxing. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Ji Tianxing sebelumnya. Dia tahu bahwa dia adalah keajaiban tiada taraf yang namanya tersebar di seluruh Central Clients, Tuan Wilayah Tianchen yang terhormat. Apalagi Duan Mu Feiyu baru saja menyebut nama ini. Suer merasakan jejak ketakutan di hatinya, serta rasa ragu yang kuat. Dia tidak mengerti mengapa Ji Tianxing tiba-tiba muncul, Dan mengapa dia diam-diam menerobos masuk ke kamarnya. Namun, Suer dengan cepat menjadi tenang dan berkata tanpa ekspresi, Tuan Mudaji sekarang adalah tokoh terkemuka di Central Clients. Bagaimana saya tidak tahu. Namun, saya belum pernah bertemu Tuan Mudaji sebelumnya. Tidakkah menurutmu terlalu kasar bagimu untuk menerobos masuk ke kamarku? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum main-main, Nona Suer, jangan bertele-tele. Duan Mu Feiyu sudah pergi, jadi kamu tidak perlu berakting lagi. Selain itu, Anda juga tahu bahwa sayalah yang membunuh kakak tertua Duan Mu Feiyu, Duan Mu Yulong. Su, Er mengerutkan kening, dan tatapan aneh melintas di matanya. Dia jelas sedikit gugup. Tuan Mudaji, Anda, apa maksud Anda? Ji Tianxing tidak menjelaskan, dan berkata dengan ekspresi serius, Nona Suer, saya mendengar bahwa Anda adalah putri dari suku Moli Selatan. Karena perubahan besar dalam suku Anda, Anda kehilangan rumah dan diculik oleh Duan Mu Feiyu. Meskipun Anda melayani Duan Mu Feiyu dengan senyum paksa setiap hari, pada kenyataannya Anda tidak ingin tinggal di sini. Anda hanya ingin melarikan diri dari sarang iblis secepat mungkin. Nona Suer, apakah saya benar? Mendengar kata-katanya, mata Suer agak mengelak. Dia menjadi semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Mudaji, apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ji Tianxing mengungkapkan senyum main-main. Tentu saja aku ingin menyelamatkanmu. Aku ingin membantumu melarikan diri dari cengkeraman Duan Mu Feiyu. Suer tertegun. Dia menatap Ji Tianxing dengan tak percaya, lalu menatap Yun Yao di sampingnya. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Mengapa? Mengapa Anda ingin membantu saya? Ji Tianxing mengungkapkan ekspresi percaya diri, dan berkata dengan suara rendah dan kuat, Ada pepatah kuno bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Saya memiliki dendam terhadap Duan Mu Feiyu. Nona Suer, kamu juga terjebak di sarang iblis, dipermainkan dan dihancurkan oleh Duan Mu Feiyu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.